Kali ini saya ingin membahas tentang Gendruwo dan Pocong Dua hantu yang sudah familiar di Tanah Jawa Kita akan menguak tentang Gendruwo dan Pocong Langsung saja kita bahas tentang Gendruwo Gendruwo adalah sosok makhluk yang besar Dengan banyak rambutnya Dan makhluk ini menyerupai King Kong Gendruwo itu sendiri mayoritas 80% memiliki mata merah mencorong Dari kegelapan Dan Gendruwo ini sendiri di alamnya Ada Gendruwo-Gendruwo yang masih muda Dan Gendruwo-Gendruwo yang sudah tua Gendruwo-Gendruwo yang masih muda Memiliki aroma seperti kentang, singkong Tela yang kerebus maupun kebakar Sedangkan Gendruwo-Gendruwo yang sudah tua Memiliki aroma seperti serintil pedos Atau kotoran kambing Petih dan jengkol Dan tingginya antara Gendruwo muda dan Gendruwo tua itu berbeda ya Gendruwo muda itu mungkin 1,5 sampai 2 meteran Sedangkan Gendruwo tua itu sampai 4 meteran Tinggi badannya Dan Gendruwo-Gendruwo ini Sangat suka di tempat-tempat tertentu Beberapa tempat yang disukai oleh Gendruwo-Gendruwo Yang pertama Yaitu pohon-pohon besar Yang kedua Bangunan-bangunan yang menjulang Yang ketiga Pohon bambu Atau orang Jawa bilang Pering Itu adalah tempat-tempat kesukaan bangsa Gendruwo Gendruwo juga suka dengan tempat-tempat yang terbengkalai Yang kedua Kita bahas tentang Pocong Pocong sangat familiar di kalangan rakyat Indonesia Dan Pocong sendiri Digambarkan sebagai makhluk Yang tertutup dengan kain kafan Yang diikat dengan tali Pocong Pocong Itu tercipta Dari sifat manusia yang sudah mati Jadi Pocong itu tercipta dari sifat Dan Pocong ini sendiri Aromanya juga berbeda-beda Beberapa tanda aroma kehadiran Pocong Yang pertama adalah Bau bangkai atau bau busuk Yang kedua Bau pandan Aroma pandan wangi Yang ketiga Yaitu aroma tanah kuburan Dan terkadang Kehadiran Pocong pun tidak menimbulkan aroma-aroma tersebut Dan Pocong ini sendiri Menjadi momok Yang menakutkan di kalangan-kalangan rakyat Indonesia Dengan air liurnya atau air ludahnya Karena konon Air ludah Pocong ini Menjadi senjata yang sangat mematikan Karena siapa saja yang terkena air ludah Pocong Maka bagian tubuh yang terkena air ludah itu Akan membusuk Tidak ada obat di alam nyata Dan tidak akan bisa disembuhkan dengan doa-doa Mampu mantra-mantra yang suci Karena obat dari ludah Pocong itu sendiri Adalah air liur yang dimiliki Pocong itu sendiri Jadi Pocong itu sendiri Yang membuat musibah Dan Pocong itu sendiri yang memiliki obatnya Dan konon katanya Pocong ini Suka di beberapa tempat Dan beberapa tempat yang menjadi kesukaan Pocong itu adalah Yang pertama Rumah terbengkalai Atau rumah kosong Yang kedua Kamar mandi Karena kamar mandi bahasa digunakan untuk maksiat Dan yang ketiga Adalah Pohon-pohon yang bergagang lurus atau bergagang tegak Seperti pohon jati Pohon pisang Itu pohon-pohon yang bergagang tegak Itu menjadi favorit-favorit Pocong Sesuai dengan bentuk tubuhnya yang tegak Jadi Pocong bisa masuk ke dalam Gagang itu Sekian Pemberitahuan dari saya Jangan lupa untuk selalu subscribe dan support channel ini Supaya channel ini bisa maju dan berkembang buat kalian semua Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.